Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke teman-teman semua, yaitu cara memunculkan fitur untuk membuat saluran WhatsApp. Dan ketika kita klik icon plus ini, maka akan muncul membuat saluran WhatsApp, dan kita bisa membuat saluran WhatsApp. Ya, di beberapa HP saya ini, semuanya bisa ya untuk membuat saluran WhatsApp seperti ini. Ya, di sini ada 3 HP, semuanya bisa untuk membuat saluran WhatsApp. Oke, jika akun WhatsApp kalian belum bisa untuk membuat saluran WhatsApp, di sini ada cara yang saya bagikan kepada kalian semua. Untuk contoh, akun WhatsApp yang saya gunakan ini belum tersedia fitur untuk membuat saluran. Di sini hanya ada cari saluran saja. Ya, cara pertama untuk bisa mendapatkan fitur membuat saluran, kita ajukan saja ke tim WhatsApp-nya. Caranya, klik titik 3 yang ada di atas ini, pilih setelan. Lalu setelah itu, scroll ke bawah, dan pilih bantuan. Kemudian setelah itu, langsung saja kita hubungi kami. Kemudian, apa yang dapat kami bantu? Nah, di sini kita jelaskan saja bahwa kita ingin membuat saluran WhatsApp. Tentunya dengan alasan yang sangat kuat ya. Ya, untuk contoh, saya membuat kata-kata seperti ini. Yang terhormat tim WhatsApp, saya mohon bantuannya untuk bisa membuat saluran pada akun WhatsApp yang saya gunakan ini. Kemudian di sini juga dijelaskan alasan kamu untuk membuat saluran WhatsApp. Contohnya, saluran WhatsApp yang akan saya buat nantinya akan digunakan untuk berinteraksi dengan follower saya yang ada di YouTube. Dan kalau kalian ingin membuatnya, jangan sama persis ya. Ya, dibedai-bedain sedikitlah. Jika sudah, kemudian kita pilih lanjut. Kemudian kita pilih kirim pertanyaan saya ke tim dukungan WhatsApp. Nah, tidak lama setelah itu, kita akan mendapatkan notifikasi ya, atau chat dari WhatsApp seperti ini. Ya, seperti ini informasinya bahwa tim WhatsApp sedang meninjau masalah yang Anda alami. Kemudian ada lagi chat lainnya. Yang intinya, nomor kamu ini harus selalu aktif ya. Dan setelah saya lakukan cara ini, Alhamdulillah, dalam waktu seminggu, akun WhatsApp saya sudah bisa membuat channel. Kemudian cara yang kedua, jika kalian tidak ingin dengan cara yang pertama, silakan mengikuti antrian saja. Di sini kita pilih setelan. Kemudian seperti tadi, pilih bantuan. Berikutnya, pilih pusat bantuan. Setelah itu, kita klik garis tiga yang ada di atas sebelah kanan. Berikutnya, pilih mulai. Kemudian pilih lagi membuat saluran WhatsApp. Oke, di sini kita scroll saja ke bawah ya. Dan di sini, kita langsung pilih saja bergabung ke daftar tunggu. Setelah itu, pilih cari saluran. Nah, berikutnya kita akan diarahkan lagi ke WhatsApp dan masuk ke daftar tunggu. Ini lebih lama ya. Setelah saya coba, kurang lebih sebulan, dua bulan baru bisa. Kemudian cara yang ketiga, untuk bisa membuat saluran di WhatsApp, kita menggunakan WhatsApp beta terbaru. Sekarang akunnya saya pindahkan ke WhatsApp beta terbaru ini ya. Berhasil masuk. Dan sekarang kita coba untuk melihatnya ya. Apakah untuk fitur membuat saluran bisa dibuka dengan menggunakan WhatsApp beta ini. Oke, sekarang kita buka pembaruan. Setelah itu, kita periksa. Dan untuk membuat saluran sudah bisa muncul. Oke. Dan menurut saya ini cara yang paling simple dan paling mudah. Oke, teman-teman. Itu dia cara untuk mengaktifkan membuat saluran WhatsApp pada akun WhatsApp yang belum bisa membuat saluran WhatsApp. Semoga tutorial ini bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.